Sedang bersedih lantaran burung meok kesayangannya seharga puluhan juta rupiah mati. Hal tersebut diungkapkan sang istri, Tiara Dewi melalui akun Instagramnya. Tiara Dewi mengunggah video curahan hatinya yang juga kesal lantaran dicuekin sang suami. Gara-gara burungnya mati. Dengan gaya manja, Tiara Dewi yang juga dikenal dengan sebutan Ciarini Kuei itu mengungkapkan. Isi hatinya, ia juga mengungkapkan. Jika sang suami tidak mengikuti keinginannya untuk membeli tas dan sepatu. Malah memilih beli burung. Inalilahi wa inailahi rajion, kasihan mas burungnya mati. Mana harga burungnya mahal 65 juta, jadi sekarang mas lagi sedih. Tuh kan aku sudah bilang, makanya beli tas sama sepatu saja kan enggak akan mati. Malah, mas ngelarang-ngelarang aku beli sepatu sama tas, kan sayang burungnya mati. Mengungkapkan kesedihan laki-hakim atas matinya burung kesayangan. Burung mas mati, masnya jadi murung di kamar terus bete, bosan tahu. Ujar Tiara Dewi dengan suara manja. Laki-hakim memang dikenal sebagai salah seorang yang suka memelihara binatang. Tidak hanya burung, bahkan ular pun dipelihara laki-hakim. Hal tersebut sempat membuat Tiara Dewi tidak mau tinggal di rumah laki-hakim setelah menikah. Sedang bersedih lantaran burung beok kesayangannya seharga puluhan juta rupiah mati. Hal tersebut diungkapkan sang istri, Tiara Dewi melalui akun Instagramnya. Tiara Dewi mengunggah video curahan hatinya yang juga kesal lantaran dicuekin sang suami. Gara-gara burungnya mati. Dengan gaya manja, Tiara Dewi yang juga dikenal dengan sebutan Syarini Kue itu mengungkapkan. Isi hatinya, ia juga mengungkapkan. Jika sang suami tidak mengikuti keinginannya untuk membeli tas dan sepatu. Malah memilih beli burung, ina lilahi wa ina ilahi rajun. Kasihan mas burungnya mati. Mana harga burungnya mahal 65 juta, jadi sekarang mas lagi sedih. Tuh kan aku sudah bilang, makanya beli tas sama sepatu saja kan nggak akan mati. Malah, mas ngelarang-ngelarang aku beli sepatu sama tas, kan sayang burungnya mati. Kasihan. Ungkap Tiara Dewi. Menariknya, sadar akan dibully netizen. Tiara Dewi juga menyambungkan ungkapan hatinya perihal kematian burung laki-hakim. Dengan ancamannya kepada para hateras umur kan cuma Allah yang tahu. Makanya jangan jadi hateras, kalau mati mas.